Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Wanokwari yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Sius Dawan Siba dan Moseis Rudi Frans. Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar pada Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada tahun 2020. Mahkamah menyatakan perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perai suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. Namun dalam persidangan seperti diketahui bahwa selisih suara pemohonan biak terkait sebesar 14.614 suara, atau 13.7%. Oleh karena itu, Saldi melanjutkan, Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah berpendapat, dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan meneruskan perkara tersebut ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Sebelumnya, Sius Dawon Siba dan Moses Rudi Franz mendalilkan praktik penyerahan uang kepada sejumlah kelompok penyelenggaran pemungkutan suara sebesar 5 juta rupiah masing-masing kepada 5 KPPS oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat. Selain itu, pemohon juga mengungkapkan adanya penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora, Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 6 Desember 2020. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.